Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velek Terengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSRW Kali ini Sultan lagi ada di Brownstone Audio Wah, ini adalah tempat audio yang menurut gue keren, karena apa? Banyak mobil-mobil yang dipasang di sini yang audionya itu, wah gimana yang nyebutin itu kayak Wow, 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 benar sekali Karena ada yang kemarin itu sebelum ke sini, itu kan ada video before-nya itu lagi proses pemasangan Nah, ini Fortuner Legender ini, udah selesai nih Dan sekarang tuh kayaknya lagi dites sama Om Teddy, owner dari Brownstone sendiri Itu lagi dites, abis itu disetting-setting ulang lagi sebelum dibawa pulang Dan nanti gue pengen tanya-tanya Om Teddy nih, ini kelas audionya seperti apa nih Om? Untuk menjuarai apa nih, misalkan untuk kelas apakah itu kelas kontes, audio, SQL, SPL, atau seperti apa Dan hasilnya gue belum lihat Tadi baru datang pas bener, Om Teddy lagi ngetes Stay tune terus, jangan di skill-skill Oke guys, di sebelah gue ini ada mobil Fortuner Legender Wah, ini lagi di style-style sama si Om atau disetting-setting audionya Untuk sebelum kita bawa pulang nih, gue jemput mobil ini ke sini Dan guys, gue mau kasih info, karena audio itu menurut gue Itu sangat penting dalam berkendara Karena itulah yang bisa menghibur kita Bisa menghilangkan jenuh, menghilangkan letih di saat berkendara Apalagi di ibu kota Jakarta yang macet-macetan Dan mobil ini menurut gue yang dikejarnya adalah quality nih Kejernihan suara gitu Ada berbeda-beda selera, ada yang ngejar power dengan bahasa yang ba-bub, ba-bub Nah, itu ada juga Nah, ini yang quality, apa yang gimana, nanti kita tanya nih, Om Dan menurut teman-teman sekalian, audio itu penting nggak sih di mobil kalian? Atau cuma yang penting ada audionya, Bang? Yang penting bisa denger musik? Nah, kalau untuk menurut gue tuh Audio jernih dengan suara yang sangat-sangat Kayak gimana lu nonton bioskop tuh Suara senter setengah, di tengah Itu menurut gue penting Karena gue penikmat musik, penikmat audio juga, guys Komen di bawah, gimana menurut kalian? Oke guys, di sebelah gue udah ada Mas Bernard nih Mas Bernard, kita ketemu lagi nih Iya, ketemu lagi kita di sini Kemarin itu yang before nih Yang before Ini? Sekarang after After ya? Udah jadi nih ya? Udah jadi nih, udah beres Udah final tuning juga Udah keren pokoknya Mas, kita buka aja nih Kita kasih lihat nih Boleh, langsung Kita lihat Set Wow Wow Cakep sih ya Ini baru aja nih selesai di cutting laser Semuanya Dibikin tulisan Di sini ada ASR wheel Ini rainbow nih produknya Ada peron sound audio juga Bro, sound audio-nya wajib ada Mas ya Iya, watermark Wah, benar Wah, ini yang kemarin Ditutup-tutupin Ini udah dibuka Mas ya Iya Ini apa-apa aja sih Mas? Ini apa nih? Perangkatnya nih Perangkatnya nih? Ini ya, kalau yang di tengah ini ada DSP-nya Pakai Ground Zero Nah, di sini ada power Empat channel Resendo Evo 54 Sama ada monoblock Buat samputer Oh gitu Jadi ini tiga perangkat ini Udah pas banget buat ngedrive semua speaker Dalam mobil ini Dalam mobil ini ya Wah, keren sih Wah, ini Menurut gue Ya Audionya ini Dia minimalis nih Mas ya Iya, minimalis Gak terlampau Banyak makan ruang Iya Tapi dengan kualitas suara Bagus Bagus Iya, cakep banget Jadi ini kita bikin Walaupun memang Untuk suara nih Udah bagus banget Tapi kita bikin Sempel mungkin Supaya masih bisa Buat daily use ya Masih enak lah Dan untuk event sendiri nih Mas Ini ikutnya kemana nih Lebih tepatnya Ikut apa nih Iya, maksudnya Kalau untuk kontes nih Digejir kemana SQ ya SQ ya Lebih ke quality gitu Mas ya Wah, cakep Nah, untuk yang diganti Mas Ini udah jelas nih kan Nih Untuk pintu-pintu kemarin kan Kita udah nyebutin juga tuh Udah nyebutin juga Udah nyebutin juga Tapi ada penambahan apa Masih yang sama Masih yang sama Tapi ada bedanya Gue liat nih Mas Masih lupa nih pasti ini Head unit udah kepasang Oh iya Head unit udah kepasang Head unit udah kepasang Akhirnya head unit kita pake Seri tertinggi dari Payoneer ZS 9350BT Itu udah high-res Udah wireless carplay Udah full HD Udah cakep banget tuh head unit Layarnya Gue intip dari sini aja Bener-bener jernih nih layarnya Bagus banget Bagus Itu udah Seri high-endnya lah Dari Payoneer Dipasangkan di mobil ini Kita ke dalam boleh nih Mas Boleh Ayo guys Wah guys Kita udah di Dalam kabinnya Fortuna Legender Ini udah terganti Mas ya Tipnya ini pake ktioner Yang seri terbaru Seri terbaru Dan tertinggi Dan tertinggi ya ZS 9350 Udah cakep banget ini Udah cakep banget nih Nah Mas Untuk audionya ini sendiri Ini Ini dia lebih kemana Di settingannya nih Mas Ini untuk sekarang ini Settingannya lebih ke SQ SQ ya Lebih ke SQ Karena dia bass yang Sedikit lebih kecil Mid bass juga Gak terlalu over Gak kecil Gak gede juga gitu kan Ya jadi ini lebih ke SQ Kita nyari detail Nyari detail ya Setel panggung Nah kalo Bener gak sih ini Mas Ini kayak lebih center Di tengah suaranya nih Center tengah Dan posisi duduk juga ngaruh ya Bagaimana mendengarkan musik Iya Kayak bener-bener kita begini nih Kayak Mas gini posisinya nih Suaranya di tengah kan Taman biasa kok Iya Ini posisi bangku udah di setel Kalau untuk sesuai Apa namanya Staging panggung yang pas Posisinya begini Oh begitu? Iya Sendera Wah ini pembelajaran juga nih menurut gue nih Gue belajar juga nih disini Kalo duduk aja tuh Mempengaruhi Suara dan kita denger nih Iya Karena time alignment itu Waktu dari masing-masing speaker itu Udah kita atur Jadi nyampe ke kuping kita tuh Dalam berapa lama gitu kan Jadi begitu kita geser kepala Itu berubah Oh berubah? Iya Biasanya kalo kita lebih maju Suara akan geser ke kanan Kalo kita lebih mundur Suara lari ke kiri gitu Wah gitu Saya baru tau Dan saya belajar juga disini Sama mas ini Iya Nah untuk suara sendiri nih Mas Tadi kan kita sempat bincang-bincang Katanya ada dua mode Pengaplikasian Apakah ngejar vokal Apakah ngejar bass tuh Wah itu ada dua tuh Bisa dingejar kemana nih Oh Yang tadi lebih ke vokal Misalkan Mas mau ngincer mana Mau kita kasih liat vokalnya Atau bassnya bisa lebih gede gitu ya Bisa disetting ya Oh bisa Karena settingannya udah ada disini nih Iya Dari sini dari head unit nih Sebenernya kita bisa Sementara nih ya Kalo misalnya memang pengen denger bass Yang lebih kenceng dikit Kita bisa nyalain dari subwoofer ini Oh udah ada settingannya langsung ya Ada settingannya Bentar Oh saluper Oh iya Itu salupernya on Oh Nah nih Wah disitu lebih ngatur ya Iya ada low ada high Tapi ini untuk sementara aja Kalo emang di jalan Bosen gitu kan lagu vokal doang Pengen bass yang agak kenceng Bisa pake opsi ini sementara Tapi untuk hasil maksimal Tetep nanti kalo misalnya Memang mau bass lebih kenceng Tuning ulang pake laptop Oh dituning ulang Pake alatnya langsung ya Caket Nah gue pengen kasih denger ke temen-temen Ini gue udah siapin lagunya Yang non copyright guys Non copyright Iya non copyright Jadi kita gak kena nih lagunya Ya mungkin temen-temen udah sering denger Di youtube-youtube yang lain Nah gue kasih denger nih Nah untuk ini sendiri nih mas Ini yang masih kecil ya bassnya ya Ini masih kecil Ini kalo misalnya kita ubah tadi Kita ubah Oh iya Oh iya Apalagi yang dihike ya Iya Man kalo high terlalu over Terlalu over bener Better di low aja Dan tapi ini Kita matiin dulu Dan menurut gue bassnya itu Kesemua sisi itu ada nih mas Iya Bener ya Ngisi Satu kabin Satu kabin Bukan hanya Biasanya kan kalo mobil-mobil yang lain Apalagi yang standar Itu bassnya kalo kita pasang subwoofer aja Tanpa di setting seperti ini Itu cuma di belakang Oh iya Iya bener kan Betul-betul Bass aja di belakang tuh Nah ini bener-bener menyeluruh nih guys yang gue denger Kanan, kiri, atas, bawah tuh kayak bener-bener yang Gisi semuanya Dan kalo misalnya mas duduk di bagian driver Itu kan subwoofer paling belakang tuh Dengan adek kita pasangkan prosesor background zero itu Rasanya itu bass mukul di depan Iya Makanya saya bilang kayak Ini kayak ada speaker depan padanya Itu gak ada guys Yang gue denger tuh kayak gitu Speakernya ada di bagian sisi dashboard ini nih Wah keren sih Keren dong Karena audio ini telinga Kuping yang bener-bener harus mendengar Hal yang gak bisa dilihat Tapi dirasakan Nah itu bener Teka-kata yang cakep tuh Wah ini keren Ini udah Kemarin sudah terpasang juga ini Namanya apa nih mas yang sebelah kanan-kiri ini Pilar Pilarnya ini Ini pilar A Kita custom untuk penempatan Twitter nyebutnya mas ya Iya Twitter mid-range coaxial Oh gitu Iya sebutannya Begitulah Gitu sebutannya ya Cakep Dan ini sudah pasang perdam semua mas ya Ini udah perdam semua Udah perdam semua Jadi juga Kalo denger volume agak sedikit Lebih besar gak keluar juga suaranya Dan keunggulannya itu Apa tuh mas Kalo udah pasang perdam tuh Jadi kalo misalnya kita nyetir Apalagi kalo di jalan tol itu kan Biasa road noise tuh Apalagi model-model Fortuner Pajero Iya ada suara Gampang Gampangnya perdam itu Itu reduce Mengurangi suara Road noise yang masuk gitu loh Dan terutama Untuk mesin diesel nih Iya Biasa ada tambahan Untuk di bagian firewall Sekat antar mesin itu Oh iya bener-bener Nah itu supaya suara mesinnya Juga gak terlalu Nyerang banget gitu Lebih kalem Wah keren Jadi itu tuh guys Penggunaan untuk Namanya Si Perda Iya Banyak lagi sebenernya Kayak bagian atap itu kan Suara hujan jadi lebih redup tuh Iya Nah selain itu juga Dia nahan rambatan panas Oh Jadi kalo misalnya kita siang-siang Itu kan trik banget tuh Bener Nah itu ngebantu banget buat Bikin suhu dalam kabin ini Stabil gitu Iya Iya Jadi gak berubah-berubah gitu kan Bener sekali Dan apalagi Oh ini udah pasang ya Lebih padat gitu loh Jadi kayak Di hujan selebet apapun Ya suaranya tidak begitu besar Biasanya kalo standar kan Lebih senteng-senteng Ada bunyinya Nah ini lebih Lebih tidak ada Dan di kabin tuh Lebih senyap Wah itu Wah ini mas Ini sama di setir Sudah Sudah connect Sudah connect Sudah connect Nih kalo misalnya kita kecilin volume Next lagu atas bawah Ada mute juga Nelfode juga udah connect langsung ya Bisa Bisa Sama Nah untuk pengerjaan sendiri sini mas Kalo ada temen-temen pengen Modifikasi audonya disini Berapa lama sih nih mas Tergantung Estimasi nih Tergantung speknya Tergantung speknya ya Tergantung speknya Dan seberapa ekstrim Dia pengen pasang perangkatnya itu Berapa banyak Mulai dari yang cuman Penambahan di SPM Dan ganti speaker Ada yang sampe head unit Ada yang sampe full system Tiga buah power Atau Berapa banyak Itu luas Berapa Jadi tergantung dari Ya Mungkin dia pengen model yang lebih Apa ya Lebih mempercantik audionya Kosmetik Nah Oh kalo udah main kosmetik tuh Kosmetik tuh pasti lebih lama lagi kan Itu bisa lebih lama Karena kita butuh custom boxnya Jalan kabelnya Nah mas nih terakhir Alamat Bronson Audio ini lebih tepatnya dimana sini mas Kalo alamat kita itu ada di jalan panjang Tepatnya jalan arteri ke doya Nomor 47 Di google udah ada tuh ya Di google ada Bisa temuin kita Temen-temen tinggal klik Bronson Audio Itu langsung keluar Langsung keluar ya Instagramnya nih mas Instagramnya di Bisa di follow Bisa dilihat-lihat Itu semua feeds kita Mantep Mantep dan untuk Bisa jadi referensi Nah Kalo misalkan mau chat nih mas WA nya ada WA nya ada Di nomor berapa tuh Untuk WA kita ada di 0857 1111 Satu yang 4 kali 9191 Nah sebenernya kalo nanti temen-temen Masuk ke Instagram Itu kita ada link 3 Buat nyarahin temen-temen ke Kontak Oh gitu Ketik hubungi itu ya Langsung ada ke kontak Whatsappnya ya Wah cakep nih Dan channelnya Youtubenya Si Bronson Audio ini Tempat cuma sini Ada juga nih mas ya Ada juga Wah tuh saya liat di Spanduk ada tuh Tulisannya Bronson Audio Iya Bronson Audio Jakarta Jakarta Langsung aja liat Mobil-mobil apa aja Yang dipasang disini Dan bagaimana soundnya Hasil suara semua lengkap disitu Nah hasil suara tuh lengkap Soal kata mas ya Dan tentunya Masnya langsung nih Yang ngebawain hostnya Di channel ini itu mas ya Iya Youtube Bisa ganti-gantian juga Bisa ganti-gantian juga Bisa ganti-gantian juga Bisa ganti-ganti juga Bisa ganti-ganti juga Mas terima kasih nih mas Ya thank you mas Sultan Oke guys Sekian dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit Tundur diri Ingat velg Ingat HSM Wow Ternyata ini bisa diganti-ganti Warna ya mas ya Iya bisa mas Ini jadi LED nya itu bisa Warna apapun nih Contohnya nih Kayak DHP Ini kan masih Pink agak ungu gitu Kalau misalnya kita ke biru Mau ke hijau Ke kuning Atau ke putih Semua warna ada disini Semua ada Nih dalam satu lingkarannya Tinggal di adjust aja nih RGB nya itu Wah cakep sih Cakep Kan kan gak mungkin kita Bosen-bosen ngeliat warnanya Iya benar Dan ini sendiri Pakai aplikasi ya mas ya Aplikasi Nanti tinggal download Connectin Udah langsung Gampang Keren banget deh pokoknya Tuh guys Ganteng kan Biar gak bosen juga Biar gak bosen Lagi sedih warnanya apa Lagi sedih warnanya itu Kalo gue tuh Lebih ke pink Oh kalo lagi sedih pink ya Pink smooth Nah tuh nih Nah dibilang pink sih gak banget Nah ini lagi sedih kan Nah kalo gue lagi semangat Itu biasanya warna biru Oh lagi semangat warna biru Nah Cakep Kalo lagi galak warna apa nih Merah Merah Nah ini lagi marah Ini kayak gini Jadi menyesuaikan Menyesuaikan aja ya mood ya Bisa buat kode nih Kode Jadi kalo bawa pasangan Duduk di belakang Sambil minum Sore-sore ya kan Atau malem-malem Warnanya Kamu tau gak warna merah ini apa Artinya Bepantun udah Bepantunnya gombal gitu ya Iya mas Bener gombal Oke mas Oke gitu aja sih Bepantunnya gombal